Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari pengalaman saya Saat melakukan login ke dalam aplikasi Sopi Mengatasi ataupun selalu gagal dengan notifikasi verifikasi terus menerus ya Padahal kita sudah memasukkan kode OTP kemudian melakukan verifikasi wajah juga Namun hasilnya kita terus melakukan verifikasi ulang Dan kita tidak dialkan ke halaman login dari akun Sopi yang kita miliki Jadi untuk pertama yang perlu kalian perhatikan adalah sinyal dari ponsel yang kalian gunakan Pastikan kalian memiliki sinyal dan koneksi yang stabil Jadi saran saya kalian bisa keluar terlebih dahulu ya di halaman Supaya koneksi internet yang kalian gunakan ini stabil Kemudian kalian boleh hapus terlebih dahulu charge aplikasinya Ya hapus charge aplikasinya Ya masuk ke info aplikasi kemudian penyimpanan Nah disini kalian cukup hapus data saja Kemudian hapus charge Ya jadi ini sudah kosong ya Seperti kita baru menginstal aplikasinya Selanjutnya jangan lupa refresh saja ponsel ondut yang kalian gunakan Ya caranya seperti ini tinggal hidupkan ulang saja ponselnya Selanjutnya kalian coba kembali login ke dalam aplikasi Sopi Ya ini fungsinya Supaya kita mendapatkan pembaruan baru Ataupun aplikasi Sopi ini direfresh secara otomatis Karena menurut saya ini aplikasi yang cukup berat sekali ya Oke aplikasi ini dari Sopi ini memang berat sekali Dan karena itulah ada beberapa sebagian Khususnya buat teman-teman pengguna ponsel yang mungkin sedikit tidak stabil untuk koneksinya Kemudian pencentuhannya ataupun frame rate dan kecepatan yang kalian gunakan Ataupun miliki pada ponselnya itu mungkin berpengaruh ya Jadi untuk saran saya seperti itu Kalian bisa coba hapus charge terlebih dahulu Kemudian refresh saja ponsel ondut kalian Dan disini kita akan coba login kembali Oke disini saya tidak melihat halaman secara lengkap Ya disini sama ya Aplikasi cukup berat sekali Kita akan menunggu terlebih dahulu Oke langsung kita akan login saja disini Ya akhir-akhir ini memang aplikasi Sopi sedang melakukan pembaruan teman-teman ya Ya kita masih menunggu loading dan ini cukup lama ya Sama saya juga Oke kita akan langsung coba login Login dengan nomor hp Oke kita akan coba ya Masukkan nomor ponsel Kemudian klik lanjut Oke disini kalian tunggu Ya silahkan kalian tinggal disesuaikan ya Digeser seperti ini Oke ya kita menunggu kode otp ya Digeremkan ke whatsapp Oke sudah masuk kita akan cek kode otp nya 757 507 757 507 507 seperti ini Kemudian klik lanjut ya Mudah-mudahan berhasil Kita akan coba klik lanjut di bawah Ya ini masih pembaruan ya Dari aplikasi Sopi 757 507 Oke disini saya sudah menggunakan dari koneksi wifi Dan alhamdulillah disini sudah berhasil masuk Namun ya disini terkendala ya Tadi sedikit susah untuk masuknya Dan alhamdulillah ini sudah masuk tanpa melakukan verifikasi terus-menerus Oke jadi saya pastikan segeru jajah buat teman-teman yang mungkin kalian mengalami kendala Untuk login Sopi mengalami verifikasi secara terus-menerus seperti itu Ya saran saya kalian boleh menggunakan wifi terlebih dahulu Pastikan koneksi internet yang kalian gunakan ini stabil ya Dan ini pun sudah masuk Namun dari tampilan layar aplikasi Sopi ini masih berantakan ya Masih belum rapi Oke masih belum rapi Ini dari penempatan tulisan dan teks-teksnya Dan ada kemungkinan ini dari pihak Sopi mereka masih memperbarui Ataupun membenahi dari ya pembaruan versi dari aplikasinya Oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya saya berikut video kali ini Ya jadi buat teman-teman yang mungkin kalian masih belum bisa melakukan verifikasi Ataupun login hal bersabar terlebih dahulu ya Yang penting nomor-nomornya masih aktif Dan kalian bisa melakukan ataupun meminta verifikasi kembali Kode OTP melalui aplikasi Whatsapp Ataupun melalui verifikasi SMS dan verifikasi wajah Oke mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu video kali ini Semoga informasi merupakan Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax